Oke, kejutan. Pesawat tidak lepas landas dengan dorongan angin, tapi justru melawan angin. Kupikir kalau lepas landas dengan dorongan angin, pesawat akan terdorong ke depan dan membantunya terbang lebih cepat. Tapi ini salah. Jadi, aku cari-cari info soal ini. Bayangkan pesawat seperti layang-layang. Supaya bisa terbang, kamu harus menaikkan layang-layang melawan angin. Cara kerjanya begini. Ada empat gaya dalam penerbangan. Gaya angkat, berat, dorongan, dan tarikan. Gaya angkat terbentuk karena perbedaan di atas dan di bawah layang-layang. Kecepatan udara di atas layang-layang lebih tinggi daripada di bawahnya. Jadi, tekanan di bawah layang-layang lebih tinggi dibanding di atasnya dan layang-layang bisa terdorong ke depan. Inilah gaya angkat. Ada juga gaya yang berlawanan, yaitu gaya yang dihasilkan oleh gravitasi yang mendorong objek turun. Yang ini disebut berat. Dorongan adalah gaya yang mendorong objek ke depan. Pada layang-layang, dorongan dihasilkan oleh benang, angin, dan gerakan maju yang kamu lakukan. Pada pesawat, gaya dorongan dihasilkan oleh mesin. Terakhir, tarikan adalah kekuatan yang berlawanan dengan dorongan. Nah, untuk menerbangkan layang-layang ke udara, gaya angkat harus lebih besar dibanding gaya berat. Lalu, untuk tetap di udara, keempat gaya harus tetap seimbang. Gaya angkat harus setara dengan berat, dan dorongan harus setara dengan tarikan. Saat pesawat lepas landas, melawan angin membantu menghasilkan gaya angkat lebih cepat. Terbang melawan angin memang mengurangi kecepatan pesawat di darat, tapi bukan kecepatan itu yang kita butuhkan. Pesawat terbang karena kecepatan udara yang mengalir di atas angin. Aliran udara ini tidak dihasilkan oleh mesin, tapi oleh angin. Dan makin tinggi aliran udara, makin tinggi pula daya angkatnya. Terbang melawan angin menambah aliran udara di atas sayap pesawat, sehingga memberinya gaya angkat tambahan dan memungkinkan pesawat naik lebih tinggi dalam waktu lebih singkat. Sebab pesawat lepas landas dalam sudut yang lebih besar. Hal yang sama berlaku saat mendarat. Mendarat melawan arah angin memungkinkan pilot turun dalam jarak dan waktu yang lebih pendek. Aliran udara dan gaya angkat adalah faktor-faktor yang memengaruhi turbulensi. Arah dan kecepatan angin, yang berarti juga aliran udara, tidak selalu konstan. Kadang sangat cepat berubah, misalnya 100 kali per detik. Jadi, di satu saat, gaya angkat lebih besar dan di saat lain lebih kecil. Lalu pesawat berguncang. Ini disebut zona turbulensi. Zona ini sama sekali tidak berbahaya. Ini berarti kamu sedang terbang melewati zona dengan angin yang sangat tidak konsisten. Itu saja. Jadi, jika pilot diberi opsi cara lepas landas, mereka akan memilih melawan angin. Memang nggak selalu begitu dan nggak masalah juga kalau lepas landas searah angin. Tapi, melawan angin sangat membantu. Banyak bandara didesain sedemikian rupa, sehingga kebanyakan landasan pacunya berlawanan dengan arah angin yang biasa bertiup di area itu. Lepas landas dan mendarat juga merupakan tahap yang paling berbahaya dalam penerbangan, karena waktu dan ruang pilot sangat terbatas untuk bereaksi terhadap masalah apapun yang muncul. Di udara, meski kedua mesin berhenti bekerja, pesawat tidak akan jatuh begitu saja. Tapi, pesawat akan menggelincir di udara, turun sekitar 1,6 km tiap maju 16 km. Jadi, pilot punya waktu sekitar 8 menit untuk bereaksi dan menemukan tempat mendarat yang aman. Selama lepas landas dan mendarat, waktu sangat terbatas. Jika sebuah mesin gagal berfungsi, para pilot punya beberapa detik untuk memutuskan apakah harus tetap lepas landas dan menghadapi masalah di udara atau membatalkan penerbangan. Masalahnya, membatalkan penerbangan tidak selalu memungkinkan, meski terjadi sesuatu. Jika sudah mencapai kecepatan 160 km per jam, pesawat tidak mungkin bisa dihentikan tepat di landasan pacu. Begitulah hukum fisika. Dan keluar dari landasan pacu tentu bukan hal yang menyenangkan. Terbang itu mahal. Jadi, bukan cuma penumpangnya, mas Kapai juga ingin agar penerbangan berjalan secepat dan sesingkat mungkin. Keheranlah ya kalau selalu ada cara paling efisien untuk pergi dari titik A ke titik B. Dan tentu saja, jalan tersingkat adalah berupa garis lurus. Nah, sekarang coba lihat beberapa rute pesawat. Kayaknya nggak begitu lurus ya. Tapi, jangan terkecoh. Kita harus ingat bahwa bumi tidak datar seperti yang kita lihat di peta. Bumi berbentuk bola. Jadi, garis-garis ini tampak seperti melengkung jika diproyeksikan di peta. Kenyataannya, rute itu lurus. Kalau memang ada cara yang efisien, tiap mas Kapai dan pesawat pasti mau terbang dengan cara itu. Tapi, ada ratusan pesawat yang terbang dari Amerika Utara ke Eropa setiap hari. Dan banyak yang terbang di saat yang sama. Ternyata, jalan raya di udara sibuk sekali ya. Terus, kok bisa pesawat tetap terbang sana-sini? Itu karena sebelum penerbangan dimulai, kru membuat rencana terbang ketat yang diunggah di komputer pesawat dan harus diikuti oleh pilot. Mereka pun punya beberapa rencana sebagai opsi kalau-kalau terjadi masalah. Yang membantu pesawat tetap terbang lancar adalah ruang udara kita yang tiga dimensi. Dan pesawat tidak hanya terbang dalam beberapa lajur seperti mobil, tapi juga di ketinggian yang berbeda. Lalu lintas udara dikelola oleh petugas pemberangkatan yang mengawasi dan mengendalikan pesawat agar tidak saling berdekatan setidaknya sejauh 5 km. Ada juga aturan ketinggian terbang. Semua penerbangan yang menuju ke barat terbang di ketinggian genap, misalnya 34.000 kaki atau 36.000 kaki. Dan semua penerbangan ke arah timur terbang pada ketinggian ganjil, seperti 35.000 kaki dan 37.000 kaki. Artinya, ada jarak beberapa ratus meter antara pesawat yang terbang ke arah yang sama. Untuk berbagi langit dengan aman, tiap pesawat harus mengikuti jalan udaranya yang bahkan diberi nama tersendiri. Ada beberapa bagian udara yang sangat sibuk yang lalu lintasnya luar biasa padat karena banyaknya pesawat terbang di sana setiap menit. Jadi tiap kali memasuki zona sibuk, pesawat harus mengikuti rute yang sangat khusus. Biasanya, pesawat komersil terbang pada ketinggian 31.000 sampai 38.000 kaki. Ketinggian ini dicapai dalam 10 menit pertama penerbangan. Kenapa tinggi banget ya? Karena makin tinggi, udara makin renggang. Jadi pesawat menghadapi hambatan lebih kecil, sehingga bisa terbang lebih cepat dan membakar lebih sedikit bahan bakar. Alasan lain pesawat terbang begitu tinggi adalah menghindari kebanyakan pola cuaca yang biasanya terjadi di ketinggian yang jauh lebih rendah. Angin kencang dan hujan terjadi di troposfer, lapisan atmosfer yang terdekat dengan tanah. Pesawat terbang sedikit lebih tinggi, tapi sudah berada di lapisan berikutnya, yakni stratosfer. Karena kebanyakan fenomena cuaca sudah dihindari, penerbangan lebih lancar dan turbulensi lebih sedikit. Tapi kenapa nggak terbang lebih tinggi lagi? Ingat gaya berat yang mendorong objek turun. Bobot pesawat terbang sangat berat. Dan makin berat bobotmu, makin susah kamu naik. Karena gaya berat yang lebih kuat, guna mendorongnya lebih tinggi lagi, tentu dibutuhkan lebih banyak bahan bakar. Dan itu tidak efisien. Oksigen yang dibutuhkan mesin juga makin jarang. Jadi pesawat biasanya terbang pada ketinggian yang paling efisien. Cukup tinggi untuk menghindari pola cuaca, tapi nggak terlalu tinggi juga, jadi nggak ngabisin terlalu banyak bahan bakar. Kalau pernah naik pesawat, kemungkinan kamu pernah melihat lubang kecil di jendelanya. Pesawat memiliki tiga panel kaca akrilik. Lubang kecil itu cuma ada di panel yang tengah. Lubang ini berfungsi untuk mengatur perbedaan tekanan yang besar antara di dalam dan di luar kabin. Dengan begini, panel luar bisa menahan beban. Kalau panel luar pecah, panel tengah akan menjaga keutuhan jendela. Lubang itu juga menjaga agar jendela tidak berkabut. Kamu pernah nyadar nggak, tiap naik pesawat, kamu pasti masuk dari sebelah kiri. Itu bukan ngasal. Pertama, kapten biasanya duduk di sebelah kiri kabin pesawat. Jadi, kapten lebih mudah untuk menyejajarkan pesawat dengan garba rata terminal dari sisi itu. Pesawat juga diisi bahan bakar dan memuat bagasi dari sebelah kanan. Kalau penumpang memasuki pesawat dari sebelah kiri, kru bisa melakukan pekerjaan mereka tanpa gangguan. Terima kasih telah menonton!